Kelas 9 kurikulum RTK kita masuk pada halaman berapa lagi? 66 yaitu bagian B. Nah sekarang tugasnya adalah merubah kalimat-kalimat menjadi pasif dan kemudian bandingkan kalimat kamu itu dengan salah satu teman sekelas. Barangkali bisa kamu dengan teman sebangku ya. Nah sekarang ini dia kalimat aktif yang pertama. Monita membaca sebuah buku tentang Bekantan. Nah bagaimana caranya? Kamu harus menentukan dulu mana yang subjek, predicate, dan objeknya. Dan kalau ada keterangan-keterangannya. Nah nanti yang di sini Monita ini adalah subjek dan read ini adalah predicate serta objeknya adalah e-book about Bekantan. Nah yang objek ini dijadikan subjek. Nah kemudian dan di setelah Monita, sebelum Monita ditambahkan dengan by nanti. Nah ini dia. Sebuah buku tentang Bekantan. Nah ini objek yang tadi ya. Ini dia kan. Ini dia. Ini objeknya e-book about Bekantan dibaca. Predicate-nya dirubah menjadi kalimat, menjadi pasif by Monita. Ya oleh Monita. Dipaca oleh Monita. Kemudian yang nomor dua. Enggang Gading dimemberi makan anak-anak mereka. Nah jadi chicks ya, anak-anaknya mereka itu diberi makan oleh enggang Gading. Jadi ini subjeknya, ya subjeknya, helmeted hornbill ini subjeknya, ini feet, ini predicate, dan their cheek ini adalah objeknya. Kemudian yang nomor tiga, pipit membuat sebuah catatan ketika dia mengamati burung. Nah ini, yang mana subjeknya, pipit ya, predicate, text ya, text ya. Nah kemudian objeknya, notebook, keterangannya ketika dia mengamati burung. Jadi notebook, sebuah catatan dibuat oleh pipit ketika dia mengamati burung. Nah kemudian yang nomor empat, beberapa orang memburu enggang Gading. Jadi enggang Gading diburu oleh beberapa orang. Yang nomor lima, subjeknya bekantan terkadang mengkonsumsi atau memakan buah-buahan. Subjeknya adalah bekantan ya. Nah ya, jadi fridge objeknya. Nah jadi buah-buahan terkadang dikonsumsi oleh bekantan. Jadi sometimes-nya ini di tengah antara to be dan verb ketiga. Nah itu untuk worship, 1, 2, 2. Nah kita lanjut pada did you know, apakah kamu tahu? Artinya ini pengetahuan umum ya. Apa sebenarnya mengamati burung? Nah mengamati burung itu adalah sebuah aktivitas di mana burung-burung tersebut diamati untuk dengan tujuan rekreasi atau ilmu pengetahuan. Orang yang suka mengamati burung disebut dengan pengamat burung. Daripada hanya sekedar mengamati atau mendengarkan burung-burung tersebut, pengamat burung juga membuat cantatan terhadap apa yang mereka amati. Menentukan burung-burung yang mereka lihat dan membagikan temuan mereka dengan penikmat atau penyuka burung yang lainnya. Pengamat burung akan mengobservasi atau mengamati tampilan dan kebiasaan burung tersebut. Dikarenakan ada jumlah burung yang sangat luar biasa spesiesnya, jenis burungnya sangat luar biasa spesiesnya di berbagai wilayah yang berbeda. Nah pengamat burung tidak akan kehabisan bahan. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.